Kita ke informasi ekonomi, pemirsa praktik mafia beras di Tuding berada di balik lonjakan harga beras yang terjadi dalam sebulan terakhir. Para mafia beras terbukti mendistribusikan beras hasil operasi pasar bulok secara ilegal ke pasar Induk Cipinang. Kementerian Perdagangan Menuding, praktik mafia beras berimbas melambungkan harga di pasaran lewat sejumlah temuan penyaluran beras secara ilegal di lapangan. Sebelumnya bulok menghentikan penyaluran beras operasi pasar ke perdagang beras di pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur sejak awal Februari tahun ini. Kebijakan baru ini muncul setelah bergulirnya kasus pengoplosan beras di Cakung terkait dugaan beras operasi pasar bulok tidak disalurkan ke masyarakat. Namun dicampur dengan beras non-bulok dan dijual dengan harga lebih mahal dari harga tembus ke konsumen sebesar Rp7.400 per kilogram. Menteri Perdagangan Rahmat Bobel mengaku pernah menemukan kasus beras operasi pasar bulok oplosan di Cakung, Jakarta Timur pada pertengahan Januari lalu dengan jumlah hingga ribuan ton tanpa dilengkapi dokumen delivery order yang dikeluarkan oleh bulok. Ini ada beras masuk nih. Beras siapa nih yang masuk? Apa bulok punya atau bukan? Nah ini kan berarti ada permainan di sini. Di sinilah saya bilang mafia beras ini ada yang harus diberantas. Ya kan? Itu harus kita lakukan. Nggak ada pilihan lagi sekarang. Kita makin tahu siapa pemain-pemainnya nanti. Nah itu maksud saya. Kan aneh. Kan ada tanya seperti itu. Jadi nih ada tanggal 4, 12, 20. Tercata sini nih. Ada masuk plus 30, 4, 50, 70. Terakhir tanggal 17, 18 berapa? 60 ton. Ini yang kita mesti lawat. Kita bersihin. Namun para pedagang beras membantah tudingan soal permainan para mafia. Mereka berdalih kenaikan harga terjadi akibat pasokan yang menurun. Sementara itu Bank Indonesia belum bisa memastikan sumbangan kenaikan harga beras terhadap inflasi. Namun pihaknya terus waspada terkait beberapa harga komoditas yang terus berkejolak. Secara umum semua komoditi kita waspadai. Kita melihat bahwa administered prices terkendali dengan baik. Dan full-tail food juga cukup terkendali. Bahwa ada satu komoditi yang perlu diwaspadai tentu akan diwaspadai. Saat ini rata-rata stok beras di Cipinang pada bulan Februari 2015 sebanyak 28 ribu ton. Angka itu turun 20 persen dibandingkan posisi stok normal sekitar 30 ribu ton. Persoalannya jika pasokan beras Jakarta aman, penyaluran beras antar pulau justru menurun drastis. Hingga menimbulkan kekhawatiran kenaikan harga beras di pasaran. Anggi Natalia, Monte Carlo, Berita 1, Jakarta.